Ketemu lagi sama gue Felix, dan gue Ferry, ngobrolin kita saja Kali ini kita mau ngobrolin gini, ternyata ada orang Indonesia, ya lo juga tau semua namanya Egy Maulana Egy Maulana, Fikri Dia masuk ke dalam 13 atlet yang menjadi harapan kota Gons, gue nyebutnya gimana gue gak tau, pada tahun 2019 Wow, keren ya, jadi harapan kota loh, yang bukan Indonesia ya, dan itu asal dari kita negara gitu Wah keren juga, keren ya, keren ya, ini mana-mana, pantas gak? Pantes lah mas, Egy lo, Egy ma, pantas dia, jadi Egy ini kan bermain di Polandia Iya, 3 bulan, Eropa nih mas, dia bisa menjadi urutan ke 13 harapan kota di tempat dia bermain Bukan urutan ke 13, termasuk, termasuk ya, termasuk 13 itu, jadi gak tau urutan ke berapa ya Pokoknya termasuk dari 13 harapan kota itu, wih itu keren banget, pemain Indonesia jadi harapan di luar negeri Iya, keren, dan Eropa lagi Dan itu, itu buktiin di vlog kita sebelumnya, kan? Hmm, benar-benar Bahwa ternyata, itu kalau potensi digali Bukan cuma Indonesia yang melihat Iya, benar-benar Ya terlepas dari kesempatannya, misalnya mungkin ternyata ada, apa ya bisa dibilang, ada sponsornya dan lain-lainnya Tapi menurut gue, orang gak akan mau sponsor kalau lo gak punya skill Benar-benar Orang gak akan sponsor kalau lo gak mati-matian untuk menunjukkan kalau lo mampu Iya Kalau lo layak Iya Jadi ya, ya, Egy ini membuktikan kalau dia layak Benar-benar Dan ternyata dapat dari 13 itu, dan gue sih pas lihat ininya, wah senang juga Tapi, satu sisi, jangan sampai Egy ujung-ujung berpuas diri lagi Iya, iya, itu kalau itu berpuas diri lagi, lalu kacau Akhirnya, udah lah, udah cukup sampai harapan sini, kan kita banyak banget Wonder Kid Indonesia Indonesia, bahkan luar negeri pun banyak Iya, iya Yang dipilihnya U-16-18-18-18 bakal lo bakal ganti nilaiに man, wah ganti seniornya gini-gini Kalau seniornya belum, gak tau main dimana Iya Nah, jangan sampai itu Mungkin salah satunya kenapa begitu? karena berpuas dirinya kan Iya, iya Dan ini Egy ujung-ujung ya, kalau potensi semakin digali, semakin gila Egy masih muda ya Mas, dia jadi punya harapan tuh Kalau gue jadi Egy, karena udah bermain di Polandia, mungkin gue gak akan cuma mau stay di Polandia, gue main di Real Madrid di AC Milan Bisa sekalian tinggi lagi Karena masih muda Egy ini Egy ini masih umur 20an ya mas Nah dia bisa punya harapan yang lebih lagi Gue sih harap Egy mau lebih semangat lagi Yang tujuan utamanya pertama menembus tim Inti dulu Tim Inti? Ya kan dia masih masuk kayak tim B nya lah gitu Tapi ya minimal menembus Pertama adalah mimpinya harus menembus tim Inti Jadi diminti dulu baru bisa Semakin orang semakin lihat kan Iya bener bener Dengan skill yang lain-lain pun Orang udah ngakuin kan Ngakuin sendiri gitu Bahwa waktu kita gali potensi kita Kita tunjukin kita bisa Orang-orang lihat dan gak bisa diboongin Gak bisa diboongin Dan bahkan temen-temennya Egy Contohnya kayak Sadil Terus si Di Osvaldo Hai Katanya sih lirik-lirik tim luar negeri juga Maksudnya Artinya itu kan gara-gara kemarin main bagus di Perkandingan timnas Seagames kemarin Seagames kemarin bagus gitu Maksudnya orang ngeliat Ya itu dia menurut gue yang kesempatan itu bisa diciptakan Ter Kesempatan bisa diciptakan waktu lo itu Menunjukin kalo lo layak lo mampu Lo fight disitu Nah orang ngeliat kok Wah nih keren juga nih pemain-main mana nih Indonesia Ya entah Gak tau jadi bener apa gak nanti di Direkrut sama tim luar Tapi paling gak ya nunjukin Lu dilirik aja orang Indonesia aja Udah bangga gitu Dan biar bisa Apa ya Capai di titik tertentu yang Udah top Oke Jangan sampe tapi udah tertentu Ah kangen rumah Udah pulang aja main milik Indonesia lagi Ya ngaco Kalau bisa ya jangan Lo terus tarik Terus sampe mentok Baru lo pulang Baru lo pulang Jangan gara-gara kangen doang lo pulang gitu Gara-gara kangen sama bubur ayam gitu Rendang Lo pulang Mana bisa makan di luar Kebutuhan sih emang Iya gak bisa cuma di sini doang Cuma di luar Cuma di luar Bahkan pakai tangan Indonesia doang Tapi ya Ya itu nunjukin bahwa Ternyata kita bisa Bener-bener Potensi semakin digali Akan memaksimalkan Iya Bener-bener Dan Ya itu harusnya kita seperti itu Iya Semua ya Bukan pemain bola doang Semua manusia Khususnya generasi muda sekarang di Indonesia Dan tunjukin kalau kita Garuda Kita juara Ciao Cuma di luar Dan tunjukin Di paduara Dan tunjukin